Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video saya Hari ini saya akan berbagi tips Feeling mengemudi bagian kanan dan sebelah kiri Menggunakan mobil pick up Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya Antara feeling mengemudi menggunakan mobil Biasa dengan mobil pick up Bahkan cenderung sama Tidak ada berbeda Kita bisa gunakan linker steer Sebagai patokan feeling mengemudi Bodi sebelah kanan dan sebelah kiri Jadi kita tinggal tarik garis lurus seperti ini Ini steernya posisi seperti ini ya Tarik garis lurus seperti ini Ini adalah feeling mengemudi kanan dan kiri Oke Kita akan coba Sejajarkan marka bagian tengah Dengan bodi mobil kita sebelah kiri Perhatikan Sejajar dengan Stir sebelah kiri Lalu kita lihat pada bagian spion Oke sebentar Tinggungan Oke Sejajar dengan sebelah kiri Lalu lihat spion Perhatikan Bodi mobil saya Sangat dekat sekali dengan Posisi marka bagian tengah Lalu kita buktikan juga Di sebelah kanannya Di sebelah kanannya juga sama Kita sejajarkan seperti ini Lalu kita lihat Posisi sebelah kanan Dengan melihat spion Perhatikan Sebentar Ada kendaraan yang pelan Di depan Kita dahulu Terlebih dahulu Oke Lalu kita lihat sebelah kanan Seperti ini Kita bisa lihat Kita bisa lihat pada spion Bahwa bodi mobil saya Hampir rapat Dengan marka bagian tengah Perhatikan ya Ada garis-garis Warna kuning ya Garis warna kuning Perhatikan di spion saya Posisinya hampir rapat Itu artinya Stir ini bisa kita jadikan patokan Untuk feeling Mengemudi Kanan dan sebelah kiri Sebenarnya Kalau kalian masih ragu Dengan spion ini Patokan yang paling pasti Adalah spion kita ya Kalau kita ragu Misalnya kita lihat seperti ini Sudah sejajar dengan Spion kita Masih ragu Lihat ke spion Apakah posisinya sudah pas atau belum Perhatikan ya Sebelah kirinya Seperti ini Dilihat di spion Posisi bodi mobil kita Sudah rapat atau belum Dengan marka bagian tengah Jadi Sebenarnya tidak hanya Setir aja yang jadi patokan Tapi kita bisa gunakan Spion juga Sebagai pemperkuat Feeling kita Saat kita Membawa Sebuah mobil Kita akan Coba putar balik Terlebih dahulu disini Pakai gigi satu Lampu sen Jangan lupa Oke Sudah kosong Lalu putar balik Oke Jadi Kalian Bawa mobil apa saja Tidak perlu bingung ya Untuk feelingnya Paling gampang Itu tetap Menggunakan Lingkar setir Sebagai patokan Feeling Sebelah kanan Dan sebelah kiri Kalau masih meragukan Kalian bisa lihat Pada Spion Karena Kalau hanya Lingkar setir saja Kadang kita masih ragu-ragu Tapi kalau sudah lihat Spion Kita bisa memastikan Bahwa Kita sudah di jalur Yang tepat Seperti ini Perhatikan Bodi saya Saya rapatkan Dengan Lingkar setirnya Seperti ini Oke Lihat di spion Bodi sebelah kanan saya Posisinya Rapat dengan Marka bagian tengah Perhatikan ya Rapat dengan Marka bagian tengah ya Oke Oke mungkin Segitu saja Yang bisa saya bagi hari ini Semoga menambah Wawasan kita bersama Kalau ada sesuatu yang kurang Dari ujapan saya Kalian boleh tambahkan Pada kolom komentar Dengan bahasa yang sopan Santun Supaya menjadi pelajaran Untuk teman-teman kita Di luar sana Yang baru belajar Menggunakan mobil Sekian dari saya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati